Intro Saudara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Besar terus menggiatkan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Vaksinasi dilaksanakan hingga pada tingkat puskesmas di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Intro Kelaksa BPB di Aceh Besar Farhan yang juga sebagai Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Besar mengatakan pelaksanaan vaksinasi masih terus dilaksanakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan bersama TNI dan Polri. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Besar dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan yang dilakukan Satgas, kita kan tersebar menurut Dinas-Dinas yang fungsional melaksanakan tugas. Hari ini Dinas Kesehatan bersama TNI Polri bekerjasama itu melakukan vaksin di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Dari kemarin itu yang paling banyak mungkin pada saat hari Sabtu tanggal 26 itu itu semua kejamatan. Tapi kalau hari-hari sekarang ini ada jadwal setiap puskesmas ada melaksanakan vaksin. Jadi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan vaksin, membutuhkan vaksin, bisa datang ke puskesmas melapor dan akan dilakukan vaksin. Selain itu saat ini juga tim Satgas dengan pihak terutama di Kecamatan Sukamakmur sedang melakukan sosialisasi ke gampung-gampung. Jadi di Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur itu ada hampir semua desa meminta Satgas untuk hadir sosialisasi protokol kesehatan dan sosialisasi untuk kena vaksin yang biasanya setelah sosialisasi langsung dilakukan vaksin ada juga di beberapa desa. Pemerintah Kabupaten saat ini juga terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi dengan mengaktifkan posko-covid-19 gampung dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat BPKM Mikro untuk mencegah penyebaran virus corona. Posko COVID-19 gampung melakukan pengawasan melalui pihak kecamatan yang diharapkan masing-masing gampung menyiapkan laporan aktivitas setiap harinya di posko BPKM atau posko COVID-19. Farhan menyampaikan vaksinasi merupakan upaya untuk meningkatkan imun tubuh agar lebih siap, mencegah maupun jika terpapar COVID-19 seperti arahan pemerintah. Dirinya juga meminta masyarakat untuk tetap disiplin menahati protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah daerah melalui sarkas tetap menghimpau kepada masyarakat untuk tetap mengutuhi protokol kesehatan, menjaga jarak. Masker jangan lupa, kita berharap kepada masyarakat tetap menggunakan masker, bukan hanya keluar rumah sebenarnya, di dalam rumah sepanjang bisa menggunakan masker, pakai masker. Karena dengan masker itu persentasi untuk penyebaran itu baik, kita persentasinya lebih sedikit untuk bisa tersebar, kemudian kita harus beranggapan bahwa maskerku untuk melindungimu, maskermu untuk melindungiku. Jadi sama-sama kita pakai masker, insya Allah kita berharap kepada Allah SWT, pandemi ini segera berakhir. Kalau vaksin, vaksin ini kan untuk kita semua. Jadi kalau ASN sudah ada surat dari Pak Upati, menghimpau untuk melaksanakan vaksin, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Upati kemarin, vaksin ini adalah kebutuhan. Bukan paksaan, tapi kebutuhan. Bagi kita yang merasa bahwa untuk melindungi diri, silakan vaksin. Karena vaksin ini untuk meningkatkan imunitas dari tubuh kita. Farhan juga menyampaikan, hingga pertengahan tahun 2021, data jumlah kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar mencapai 2.930 kasus, dengan jumlah meninggal dunia 146 orang. Sementara 315 orang masih menjalani isolasi mandiri. Dari Kabupaten Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!